Demi negara, rauhkanlah satu rasa dan suara Kitalah Malaysia Demi negara, satu hati kita semua madani Jiwa Merdeka Hari ini Jumaat 30 Ogos Dalam dilanan kebangunan Pusat konvensyen termasuk Putrajaya PICC Untuk amanat PMX Yang dijangka berlangsung pada pukul 4.30 Menawarkan diri untuk hadir Sebagai Semangat Menyambut Bulan tahun ke-67 Hari kemasaan Merdeka Merdeka Terima kasih Wah rumah Cina Rumah Cina Rumah India Terima kasih 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 selamat menikmati 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 kepercayaan selamat menikmati 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 Terima kasih semua, demikian tadi persembahan kuaya lagu tema hari kebangsaan. Dari awal kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu dan semangat yang terus disepakati dalam pembentukan Malaysia 6 September 1963. Di atas robohan kota Melaka, kita dirikan jiwa berdekaan, bersatu padulah segenap bakar membela hak keadilan besar. Ini yang diungkapkan kata-kata hikmat oleh Dr. Mohanuddin Al-Haydi yang sangat memukul kerana ia memberi satu pengertian yang lebih dari kemerdekaan biasa. Dan kalau kita telusuri pidato-pidato awal tujuan-tujuan, seperti Marhum, Dato' Orang Ja'far. Dan kemudian tokoh-tokoh, juga Mustafa, Kuat Stephens, semuanya bicara soal kemerdekaan. Tapi semua itu juga meminta supaya kemerdekaan itu dimanai dengan semangat perpaduan, dengan jiwa merdeka yang baru, bukan sekadar meninggalkan sistem pemerintahan yang lampau. Apakah sistem pemerintahan yang lampau? Selama ratus tahun kita dijadah. Hasil maksud negara dipunggah. Sebahagian besar untuk memperkayakan bumi penjajah. Kalau kita lihat, bangunan-bangunan tersergam indah di kota London dan kota-kota besar United Kingdom, sebahagiannya ialah dari darah ke ringan air mata anak-anak bangsa. Sama ada tanah Melayu, atau India, juga negara-negara tidak jauh di mereka. Belanda, tak kalah memuasai Indonesia, memundah kekayaan yang luar biasa. Untuk memperkuat bangunan sebaik fizikal, struktur di Belanda. Begitu juga Perancis, Itali dan sebagainya. Bukan maksud kita mengungkir. Tapi kadang-kadang kita terlupa. Bahawa ini tidak mungkin berlaku tanpa wawasan pimpinan. Dia tidak mungkin berlaku tanpa semangat, perpaduan. Semua kaum dan suku kaum. Bayangkan kalau satu kaum saja, atau satu suku kaum di India, menuntut kemerdekaan daripada Inggris. Tak mungkin Inggris melepaskan begitu. Sikap angkuh yang diungkapkan. Kebijaksanaan tokoh-tokoh duduk lampau. Maksud pada peringkat awal dari Tuan Ghaffar, kemudian Tuan Berahman Putera Al-Hajj, ialah untuk merangkul kekuatan semua kaum. Supaya tidak dijadikan politik adu domba, tecah dan perintah. oleh penjajah Inggris. Dan inilah yang memudahkan kita mencapai kemerdekaan. Ada orang bicara bahawa proses kemerdekaan kita tidak sehebat. Tidak menyebabkan pertempuran darah yang banyak. Memang benar. Tetapi ini tidak berlaku dengan sendiri. Ia berlaku setelah melihat pertempuran dasyat di Indonesia, di India, dan beberapa negara, negara Arab, Afrika, Amerika Latin. Tokoh-tokoh seperti Simon Boulivar di Latin Amerika. Umar Mokhtar, Filipia. Pengajaran itu juga memberi mesej yang jelas kepada Inggris. Yang menyebabkan kita ada semangat kesepakatan dengan dunia ketiga yang menerit. Menghadapi dan menderita mengikut pengalaman yang sahaja. Jadi kalau kita sikap mau pertahankan kuasa dengan cara yang pengis dan rakus, keterlanjuran ini tidak harus diizinkan bertelusak. Kalau saudara-saudara ditanya saya, apakah harapan saya diberi amanah pimpinannya? Saya katakan bersama rekan-rekan dalam perhatian Perpadaan Madani. Saya mulai mau noktahkan amanah begitu. dan memulakan budaya baru. Pimpinan harus lebih bertanggung jawab tidak diizinkan untuk merompat kekayaan negara dan menyalah budaya terkuasa. Apalagi kemerdekaan, tiap tahun anak-anak ribuan beratur mengibarkan bendera keramat menjalin merdeka. tetapi tetapi jiwanya rahsia kerana kita mengizinkan dan sistem mengizinkan ketelanjuran bertelusak. Sudah, menyeru semua rakyat menerima kenyataan. Merdeka ini dicapai kerana kekuatan kita bersatu. Dia berbeda pendapat dalam hal-hal kecil. Tapi semua terima ini negara Malaysia tercinta. Setiap rakyat mesti diberi perlindungan dituntut kasih sayang dan diberi pembelaan yang secukupnya. Apakah mudah? Tidak mudah sesuai. Kalau ada Melayah timbul politik serpihan untuk mencari kekuatan dia main sentimen kau. Kau aku tidak mendapat habuan. Ada satu kelompok agama aku tidak diri pembelaan. Main satu tempat lagi wilayah aku tidak diberikan sumbangan ataupun pembelaannya secukupnya. Rakyat yang tidak berdosa mudah ditarik dengan sentimen membakar aku. apakah ini perkara baru kita? Ini yang dibulungi oleh Marhum Tuan Abdul Rahman. Ini yang dikesalkan oleh Marhum Tuan Abdul Razak. Dan bibit-bibit yang sama masih menghantui kita. Saya yakin saudara dengan jiwa merdeka dengan semangat baru rakyat. Tidak salahnya masing-masing kaum membela nasib mereka. Tidak salahnya untuk kita mempertabatkan Islam dan mengangkat kedudukan Islam dan kepercayaan agama-agama lain di kalahnya mereka. Tidak salahnya ada perasaan untuk menjaga rantau kita, kawasan kita, kampung kita, negeri kita. tetapi percaya ini semua dapat dilakukan dengan semangat kecintaan kepada negara yang satu dan negara yang berpart diantara satu sama lain. Saya mahu menfaatkan kemerdekaan ini hari kebangsaan 2024 sebagai tempat kita berpaut pada satu sama lain. Percayalah negara ini potensinya lebih hebat kalau kita berpakat angkat darjah negara ini sebagai negara hebat di dunia. Apa kurangnya di negara kita? Apa kurangnya kesedarannya pencerahannya? Keupayaan menarik pelaburan tingkat pendidikan kemudahan kesihatan harus semua ini perbaiki untuk yang paling kaya kepada yang paling miskin. Jangan pinggirkan sesiapa. Negara ini punya kebuatan keupayaan. Sebab itu saya kata semangat perpanduan ini sangat penting. Dan tidak boleh semua sekali diremehkan. Mau popular ya berjualan tapi jangan remeh kina mana-mana kaum atau agama atau wilayah di negeri kita. Kita beri nasihat kita beri anyoran kita beri kesakan kesakan tetapi saya nak guna kesempatan hari ini juga memberi amaran negara ini ditapak dalam landasan yang sangat baik dan mati diangkat cemerlang. Dan anda kata ada mana-mana kelompok kecil yang yang bawa hasutan kaum ke arah keganasan dan kebencian dan permusuhan satu sama lain saya tidak berduli apakah disenangi oleh media antarabangsa atau negara luar tugas kita selamatkan negara Malaysia tercinta ini dan kita gunakan segala kekuasaan kekuatan yang ada kalau tidak cukup kita bina tambah pertukar undang-undang ambil cindakan supaya negara ini selamat dan dapat diangkat sebagai negara hebat dirantau dan diangkat boleh terutama anak-anak muda anak-anak penerus generasi generasi penerus anak-anak akan menentukan arah negara ini maka belajarlah dapat kepencerahan sebenarnya disiplin disiplin baru tapi jangan rupa landasan bahawa perjuangan ini perjuangan yang telah meragut nyawa pengorbanan yang besar baca baca sejarah ribuan yang ditahan di penjara Singapura penjara penjara dan pencerahan kedua dengan semangat dan cita-cita murni dengan adilisme dan ketiga dengan tindakan dan amal saling saudara saya halal dan doakan semuntan esok pagi insyaAllah akan dicinta supaya kita merdeka madani dengan semangat jiwa saya nak akhiri dengan besaan karyawan sastrawan agar tokoh yang disegani surah esok katanya anak-anak kita bakal datang tangkas dan berkeliling dan kita dalam sejarah bakal syahdu dan bangun yang berkeliling Terima kasih.